Pemirsa Kementerian Kesehatan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI menjamin akan menanggung biaya pendidikan bagi keluarga tenaga kesehatan yang wafat akibat COVID-19. Nantinya anak-anak dari tenaga kesehatan yang meninggal tersebut akan diberikan beasiswa pendidikan hingga lulus sarjana. Satgas COVID-19, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Pusat memberikan santunan penghargaan pejuang kemanusiaan hingga beasiswa pendidikan kepada keluarga maupun ahli waris dari perawat yang meninggal dunia akibat COVID-19. Bagi perawat yang wafat karena COVID-19, PPNI Pusat memberikan santunan masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan dari PPNI Jawa Timur masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Sementara pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, santunan yang diberikan masing-masing sebesar 300 juta rupiah atau bervariasi bagi yang memenuhi syarat. Selain itu juga ada beasiswa pendidikan bagi anak-anak nages yang meninggal hingga lulus sarjana bergelar. Dari data PPNI Pusat hingga 6 Oktober 2020, jumlah perawat dari seluruh Indonesia yang meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 93 perawat. Jumlah perawat yang wafat terbanyak berasal dari Jawa Timur sebanyak 29 perawat. Mereka yang ditinggalkan itu pendidikan di jami. Sampai dengan S1. Kalau menerima, belum semuanya, tapi sedang dalam proses saat ini. PPNI berperan aktif. Contohnya dari DPW Jawa Timur sangat berperan aktif dalam mewujudkan supaya teman-teman yang memang mempunyai hak untuk mendapatkannya itu, mereka push kepada diri rumah sakit atau dinas kesehatan, push cashmas bahkan ke keluarganya mereka datang. Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.